Intro Halo adik adik, Assalamualaikum Wr. Wb Kita ketemu lagi adik adik Dalam pembelajaran kali ini Kita akan mengidentifikasi Berbagai macam rumah adat Dan keunikannya Dari berbagai daerah di Indonesia Oke adik adik Kita cari tahu bersama-sama Rumah adat yang ada di Indonesia Indonesia merupakan salah satu kekayaan budaya Yang dimiliki Uni Indonesia Rumah adat itu tentunya beragam dan berbeda-beda Dari tiap-tiap daerah yang ada di Indonesia Dan semuanya itu memiliki keunikan masing-masing adik adik Dan itu merupakan salah satu ciri khas Yang dimiliki oleh suatu daerah tertentu Oke adik adik Kita akan mempelajarinya satu persatu Yang pertama adalah rumah adat bayi Leo Yang berasal dari Maluku Utara Coba kalian perhatikan gambar berikut ini adik adik Gambar berikut ini adalah Gambar rumah adat bayi Leo Dari Maluku Utara Keunikan dari rumah adat ini adalah Yang pertama rumah adat ini dibergunakan untuk menyimpan benda-benda suci Dan untuk melangsungkan upacara adat Serta pertemuan para masyarakat dalam melaksanakan kegiatan adat tadi-tadi Jadi rumah adat ini tidak dipergunakan sebagai tempat tinggal Melainkan sebagai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan adat Keunikan yang kedua adalah Rumah adat bayi Leo ini ukurannya sangat besar adik adik Sehingga memungkinkan bahwa rumah adat ini bisa dijadikan sebagai tempat berkumpulnya para warga masyarakat dalam melaksanakan kegiatan adat Kemudian yang ketiga adalah Rumah adat bayi Leo ini mempunyai keunikan yaitu Tidak mempunyai sekat dan tidak punya dinding Keunikan yang keempat adalah Di dalam bagian rumah adat ini terdapat banyak sekali ukiran adik adik Kemudian yang kelima adalah Rumah adat ini berstruktur panggung Dan keunikan selanjutnya adalah Rumah adat ini berbahan dasar kayu Dan semuanya berbahan diambil dari alam Kemudian tidak menggunakan paku sama sekali dalam pembuatannya Gambar berikutnya adalah Gambar rumah adat tambi yang berasal dari Sulawesi Tengah Rumah adat tambi ini dipergunakan sebagai tempat tinggal bagi masyarakat umum Artinya adalah Masyarakat bukan bangsawan adik adik Berarti ditempati oleh masyarakat biasa Bukan keturunan bangsawan Kemudian keunikannya adalah Yang pertama rumah adat tambi ini ukurannya sangat kecil adik 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 Keunikan berikutnya adalah Rumah adat ini berstruktur panggung Dan fondasinya terbuat dari batu yang besar berbentuk persegi Keunikan berikutnya adalah Rumah adat tambi ini berbentuk prisma segitiga Dan bagian atapnya terbuat dari ijuk adik adik Kemudian ijuknya ini berbentuk panjang Sehingga dapat menutupi pada bagian rumahnya Dan dapat berperan kurang sebagai dinding rumah tersebut Karena ukuran ijuknya yang panjang adik adik Keunikan berikutnya adalah Rumah adat tambi ini memiliki anak tangga adik adik Dan bagi rumah adat yang anak tangganya berjumlah ganjil Berarti dihuni oleh masyarakat biasa Sedangkan untuk ketua adat Anak tangganya adalah berjumlah genak Kemudian rumah adat yang ketiga adalah Rumah adat honai Silahkan kalian perhatikan gambarnya Rumah adat honai ini berasal dari Papua adik adik Nah keunikan apa saja yang dimiliki oleh rumah adat honai ini Rumah adat honai memiliki keunikan yaitu Bentuknya seperti kerucut atau menyerupai kerucut Dan berbahan dasar dari jerami adik adik Kemudian keunikan yang kedua dari rumah adat honai ini adalah Rumah adat ini tidak memiliki cendela adik adik Dan hanya memiliki satu pintu Dengan tujuan supaya dapat menghangatkan Seisi ruangan di dalam rumah tersebut Keunikan yang ketiga adalah Rumah adat honai ini ditempati oleh Para pria dewasa adik adik Rumah adat berikutnya adalah rumah adat tongkonan Yang berasal dari Sulawesi Selatan Nah rumah adat ini dimiliki oleh suku Toraja adik adik Keunikan dari rumah adat tongkonan ini adalah Atapnya yang berbentuk seperti perahu adik adik Atau seperti tanduk kerbau Dan atapnya terbuat dari susunan bambu Keunikan yang kedua adalah Di bagian rumahnya terdapat susunan tanduk-tanduk kerbau adik adik Dan berikutnya adalah dalam pembuatan rumah adat ini tidak menggunakan paku sama sekali Hanya diikat dan ditumpang dengan sistem kunci Berikutnya adalah memiliki ukiran dan memiliki empat warna adik adik Yang pertama adalah merah, putih, kuning, dan hitam Rumah adat yang berikutnya adalah rumah adat lamin Yang berasal dari Kalimantan Timur adik adik Keunikan dari rumah adat lamin ini adalah ukurannya yang sangat besar Sehingga memungkinkan rumah adat ini dapat menampung kurang lebih 100 orang Keunikan dari rumah adat lamin yang berikutnya adalah Rumah ini berstruktur panggung dan terbuat dari kayu ulin Dan bermotif suku dayak Kemudian keunikan yang berikutnya adalah Rumah adat lamin ini hanya memiliki tiga ruangan adik adik Yang pertama adalah ruang tamu, ruang tidur, dan ruang dapur Oke adik adik, demikian pembelajaran kita kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa kritik dan sarannya Simak dan tonton video selanjutnya Jangan lupa tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video selanjutnya